Ketekunan Ayub Dan penuh belas kasihan Tidak jarang pikiran banyak orang Bahkan sampai kepada hamba-hamba Allah Begitu dibutakan oleh pendapat-pendapat manusia Tradisi-tradisi dan pengajaran palsu manusia Sehingga mereka hanya sebagian menangkap Perkara-perkara besar yang telah diungkapkannya dalam firmannya Demikian pula dengan murid-murid Kristus Walaupun pada waktu juru selamat bersama-sama dengan mereka secara pribadi Pikiran mereka telah terpikat oleh konsepsi populer Mengenai Mesia sebagai Raja Duniawi Yang akan mengangkat Israel ke tahta kerajaan sedunia Dan mereka tidak dapat memahami arti perkataannya Yang meramalkan penderitaan dan kematiannya Sejak mereka lahir hati mereka telah dipenuhi dengan pengharapan kemuliaan kerajaan di bumi Dan ini yang membutakan pengertian mereka Pengalaman murid-murid yang memberitakan Injil Kerajaan itu Pada kedatangan Kristus yang pertama Sama halnya dengan pengalaman mereka Yang sedang memberitakan pekabaran kedatangannya yang kedua kali Sama seperti murid-murid yang mula-mula William Miller dan rekan-rekannya Tidak mengerti sepenuhnya akan kepentingan pekabaran yang mereka sedang lancarkan Kesalahan-kesalahan yang telah lama berlaku dalam gereja Menghalangi mereka untuk tiba pada penafsiran Yang betul terhadap satu pokok penting dalam nubuatan Itulah sebabnya Walaupun mereka memberitakan pekabaran yang diamanatkan Allah kepada mereka Supaya disampaikan kepada dunia Maka melalui salah pengertian terhadap artinya Membuat mereka mengalami kekecewaan Kepada orang-orang percaya ini Sama seperti murid-murid yang mula-mula Bahwa pada saat pencobaan yang tampaknya gelap Terhadap pengertian mereka Kemudian nanti diberi penjelasan Apabila mereka harus melihat kesudahan perbuatan Tuhan Maka mereka akan mengetahui bahwa Walaupun adanya kesusahan Akibat kesalahan-kesalahan mereka Tujuan-tujuan kasihnya terhadap mereka telah digenapi berangsur-angsur Mereka harus belajar dari pengalaman yang diberkati Bahwa ia maha penyayang dan penuh belas kasihan Bahwa seluruh jalannya adalah kasih setia dan kebenaran Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya Dan peringatan-peringatannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati